Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua orang yang mudah saya Bagaimana hari ini? Saya harap kalian semua baik dan memiliki keadaan yang baik dengan keluarga kalian Sebelum menuju subjek kami hari ini, mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Oke, my students, our subject today is talking about comparative degree or the degrees of comparison Baiklah, anak-anakku semuanya di kelas 8, MTS negeri 1 jelasan Di pagi hari ini, kita akan mempelajari comparative degree atau disebut juga the degrees of comparison Atau yang disebut di dalam bahasa Inggris adalah tingkat perbandingan Kita akan membandingkan suatu benda di mana benda tersebut memiliki sifat Nah, sifat ini yang akan kita bandingkan di mana kata sifat di dalam bahasa Inggris memiliki 3 tingkat perbandingan Yaitu tingkat positif atau tingkat biasa Kemudian tingkat komparatif atau tingkatan lebih Nah, di sini tingkat komparatif artinya adalah Benda tersebut memiliki sifat yang lebih Lebih spesial, lebih dari yang lainnya Kemudian tingkat yang ketiga adalah tingkatan superlatif Yaitu tingkatan paling Nah, di sini dari kata super saja kita tahu bahwa super itu sesuatu yang paling istimewa Atau sesuatu yang paling memiliki tingkatan yang paling lebih segalanya Baiklah, anak-anakku semuanya mari kita masuk ke materinya Seperti yang Bapak sampaikan tadi pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang sebagian kecil dari grammar Yaitu comparative degree atau disebutkan the degrees of comparison Comparatif degree adalah salah satu bagian dari the degrees of comparison Yang menyatakan sifat atau keterangan dari suatu hal Dimana benda tersebut memiliki sifat lebih kumpul Atau lebih istimewa Atau lebih dari secara ukuran Bentuk itu Ketika dibandingkan dengan Benda atau hal lainnya Contohnya di sini gedung A lebih tinggi daripada gedung B Nah, di dalam versi bahasa Inggris Ini adalah bentuk sebuah perbandingan Building is taller A building is taller than B building Gedung A itu lebih tinggi daripada gedung B Nah, di sini tingkat perbandingannya adalah taller Berasal dari kata tall Yang berarti tinggi Menjadi tambahan ER itu taller Artinya adalah lebih tinggi Nah, di sini artinya Selengkapnya adalah gedung A itu Memiliki ketinggian Yang lebih Lebih istimewa tingginya Lebih secara ukuran tingginya Lebih daripada gedung B Nah, di sini Kalau dibalik gedung B Itu lebih rendah daripada gedung A Nah, kemudian Rambut Yanni lebih panjang daripada rambutnya si Ratu Nah, Yanni's hair is longer than Ratu's hair Nah, di sini Yang dibandingkan adalah rambutnya Di antara dua orang Rambutnya bagaimana? Rambutnya yaitu longer Di sini berasal dari kata long Tambahan ER Ini tingkatan komparatif Artinya adalah Lebih panjang Daripada rambutnya si Ratu Oke, baiklah teman-teman semuanya Kita masuk kepada formulasinya Untuk membuat kalimat komparatif degree Atau the degrees of comparison Ada dua jenis Terusan yang digunakan Itu tergantung dari Ejective-nya Atau dari kata sifat itu tersendiri Apakah terdiri dari satu syllable Atau one syllable Di dalam versi bahasa Inggris Ataukah two syllable Ataukah dua suku kata Atau mungkin lebih Yang dimaksud dengan one syllable Atau satu syllable adalah Ketika kata sifat itu dibacakan Dibunyikan Dengan sesunya Ketika membacakan Itu memiliki satu bunyi ketukan Contohnya adalah Hot Big Kemudian tadi Long Nah, disitu Tall Itu One syllable Namanya Kemudian yang Two syllable Yang dua Ketukaan atau dua suku kata Contohnya adalah Handsome Nah, itu dua Dua suku kata Kemudian Careful Nah, disitu Difficult Dan lain sebagainya Oke, baiklah teman-teman Kita masuk kepada formulasinya Adjektif yang terdiri dari satu silema Atau hanya terdiri dari satu suku kata Itu bukan gabungan dari dua kata Menurut satu ya Ini memakai rumusan yang pertama Yaitu Adjektif Kata sifat itu sendiri Ditambahkan Er Nah, ini Kemudian ditambahkan Den Yang berarti daripada Untuk lebih lengkapnya Kita lihat Kepada contohnya Oke Tingkat positif Tingkat komparatif Dan superlatif As I told you before Seperti yang Saya sampaikan tadi Sebelumnya Bahwa Kata sifat memiliki Tiga tingkatan Perbandingan Yaitu Kolom positif Tingkat positif Atau tingkat biasa Kemudian tingkat komparatif Ini yang di blok kuning Tingkatan lebih Nah, kemudian tingkat superlatif Tingkatan paling Oke Kita lihat contohnya Easy Nah, ini kan satu suku kata Kemudian menjadi Easier Karena berakhiran Grup Y Maka Y tersebut Dirubah menjadi I Atau I Di tingkatan lebihnya Di tingkatan komparatif Baru ditambahkan Er Easier Jadi Lebih mudah Kemudian superlatifnya Easier Maling mudah Nantinya Strong Strong Kuat Stronger Lebih kuat Kemudian Stronger Maling kuat Kemudian Tall Tinggi Tadi di dalam contohnya Ada Taller Lebih tinggi Kemudian The tallest Atau tallest Itu superlatif Kemudian Cold Itu dingin Menjadi colder Lebih dingin Kemudian Coldest Paling Dingin Dan seterusnya Bisa kalian lihat Di layar kaca Kemudian bisa di screenshot Nanti untuk catatan Di dalam Bahasa Inggris Kalian Catatan harian Teman-teman semuanya Kita lihat Di dalam komparatif Kata sifat itu Mendapatkan Tambahan Er Yang berarti Lebih Kemudian Di tingkatan Superlatif Itu Mendapatkan Akhiran Est Yang berarti Paling Nantinya Paling bagaimana Kalau mudah Berarti Paling mudah Dan seterusnya Mari kita Lihat Ke dalam Contoh Kaliannya My dad is stronger Than my brother Ayahku Lebih kuat Daripada Saudara Saudara Laki-laki My dad is stronger Than my brother Di sini Ada perbedaan Kekuatan Di antara Dua orang Di sini Perbedaannya Bahwa Ayahku itu Lebih kuat Daripada Saudara Laki-laki Di situ Kata strong Menjadi stronger Yang berarti Lebih kuat Kemudian Rihanna Is toller Than Yuki Rihanna Itu Lebih tinggi Daripada Yuki Mungkin Karena Rihanna Adalah Angkanya Sehingga Lebih tinggi Atau Sebaliknya Yuki Ternyata Kalau dibalik Itu Lebih rendah Dibandingkan Rihanna Di sini Kata Yang Diperbandingkan Kata Sifatnya Adalah Toler Tol Itu Tinggi Jadi Lebih tinggi Kemudian Yang ketiga Europe Is Colder Than Any Other Countries In Winter Artinya Adalah Eropa Lebih dingin Daripada Kota Yang lainnya Yang lainnya Pada Saat Musim Dingin Di sini Kata Sifat Sebagai Bahan Perbandingan Adalah Dingin Yaitu Cold Jadi Tambahan Er Berarti Dari kolom Komparatif Yaitu Colder Yang artinya Adalah Lebih Dingin Nah Di sini Eropa Berarti Memiliki Tingkat Dinginnya Yang Lebih Dibandingkan Negeri Yang Lainnya Kemudian Masuki Yang Kedua Formulasinya Adalah Kalimat Komparatif Dikri Yang Ejectif Yang Kata Sifatnya Memiliki Dua Suku Kata Lebih Yaitu Di dalam Tingkatan Lebihnya Komparatif Mendapat Imbukan Atau Awalan More Pada Tingkat Komparatif Kemudian Di dalam Tingkat Superatif Mendapatkan Awalan The Most Atau Most Saja Boleh Silahkan Dilihat Formulasinya Di nomor Dua More Ditambahkan Adjective Kata Sifat Itu Sendiri Kemudian Ditambahkan Then Yang Berarti Daripada Kita Lihat Contohnya Adalah Boring Ini Adalah Dua Sifat Atau Dua Silebe Boring Kemudian Tambahkan Di depannya More Jadi More Boring Lihat The Most Boring Yang artinya Bosan Lebih Bosan Paling Bosan Kemudian Yang kedua Difficult Artinya Sulit Atau Sukar More Difficult Lebih Sukar Most Difficult Paling Sukar Kemudian Enjoyable Masih Dua Suka Contoh Contoh Berikut Adalah Dua Suka Lebih Enjoyable Menyenangkan More Enjoyable Lebih Menyenangkan The Most Enjoyable Paling Menyenangkan Kemudian Beautiful Cantik Jadi More Beautiful Lebih Cantik The Most Beautiful Paling Cantik Di dunia ini Ada yang Cantik Nanti ada yang Lebih Cantik Kemudian Ada yang Paling Cantik Di antara Keduanya Atau Yang Lain Dan Seterusnya Silahkan Bisa Di Screenshot Bisa Dilihat Di Dalam Layar Kaca Kalian Kita Masuk Kepada Contohnya Penggunaan Dari Formulasi Yang Kedua Yaitu Tambahan Awalan More Dan Most Contoh Yang Pertama Adalah Rudy Is More Handsome Than His Friend Rudy Lebih Ganteng Atau Tampang Lebih Tampang Daripada Temannya Disini Yang Diperbandingkan Adalah Keganteng Diantara Dua Orang Atau Lebih Disini Dua Orang Rudy Is More Handsome Rudy Lebih Ganteng Daripada Temannya Disini Handsome Nah Disitu Kata Sifat Yang Berarti Ganteng Atau Gagah Itu Diawalin Amor Di Depannya Sebagai Bentuk Dari Comparative Degree Kemudian Yang Kedua Adalah Mathematics Is More Difficult Than English Pelajaran Matematik Itu Lebih Sulit Dibandingkan Daripada Bahasa Inggris Nah Disini Bagi Sebagian Orang Mungkin Dirasa Matematik Lebih Sulit Daripada Bahasa Inggris Atau Suatu Saat Mungkin Orang Akan Bilang Inggris Is More Difficult Than Mathematik Bahasa Inggris Itu Lebih Sulit Dibandingkan Matematik Barangkali Akan Berpendapat Seperti Itu Sebagian Orang Selanjutnya Number Three Roses Roses Are More Beautiful Than Tulips Bunga Mawar Itu Lebih Cantik Daripada Bunga Tulips Disini Bunga Mawar Memiliki Sifat Lebih Cantik Dibandingkan Atau Daripada Bunga Tulip Pendapatnya Seorang Mungkin Orang Lain Akan Berpendapat Sebaliknya Tulips Are More Beautiful Than Roses Baiklah Teman-teman Demikianlah Tadi Pembelajaran Kita Pada Pagi hari Ini Talking About Degrees Of Comparison Atau Tingkat Perbandingan Dimana Kita Memperbandingkan Sifat Suatu Benda Dan Sifat Suatu Benda Yang Disebut Ejectif Atau Kata Sifat Di dalam Bahasa Inggris Memiliki Tiga Tingkat Perbandingan Yaitu Tingkat Positif Atau Tingkat Biasa Kemudian Tingkatan Komparatif Atau Tingkatan Lebih Kemudian Yang Terakhir Adalah Yang ketiga Tingkatan Superlatif Tingkatan Paling Dari Dari Pembelajaran Pagi hari ini Mudah-mudahan Kalian Semuanya Bisa Memahami Dari Pengertian Dari Komparatif Dari Kemudian Formulasinya Kemudian Contoh Penggunaan Kalimatnya Di dalam Contoh-contoh Yang Sudah Diberikan Lagi Is there Any Question From You Apakah Ada Pertanyaan Dari Kalian Jika Jika Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Tanyakan Di kolom Komentar Atau Bisa Kalian Capri Melalui Amar Whatsapp Bapak Yang Sudah Ada Di Dalam Group Thank You For Your Attention Thank You For Attending This Class See you Next Time Have a Nice Day Have a Nice Day Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh